Saudara Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Kota Waringin Timur memantau proses pada tahapan pengajuan berkas bakal calon legislatif di Komisi Pemilihan Umum setempat. Ketua Badan Pengawas Memilu Kota Waringin Timur, Tohari, beserta jajarannya, tampak hadir pada salah satu tahapan pemilihan legislatif yang tengah dilaksanakan sejak 1 hingga 14 Mei 2023. Yakni pengajuan berkas bakal calon legislatif atau bacalek di KPU setempat pada Sabtu 13 Mei 2023. Menurut Tohari, pihaknya melakukan pengawasan dari awal sampai akhir saat partai politik yang mendaftar sesuai jadwal yang ditentukan. Di tahapan ini, beberapa anggota Bawaslu terus mengawasi setiap proses. Pengawasan yang dilakukan ungkap Tohari terkait prosedural yang dilaksanakan oleh KPU Kota Waringin Timur, serta partai politik yang mendaftarkan para bacaleknya dalam pemilihan legislatif tahun 2024 mendatang. Hal ini guna memastikan bahwa setiap tahapan yang dilaksanakan KPU Kota Waringin Timur sudah sesuai dengan peraturan KPU atau PKPU yang berlaku hingga ketentuan persyaratan partai politik yang mendaftar. Bawaslu hadir untuk mengawasi setiap tahapan, setiap partai yang melakukan penyerahan administrasi bakal calon, baik syarat pencalonan maupun syarat calon. Pertama, bicara tentang prosesnya nanti kan pasti akan dilakukan verifikasi administrasi. Nah, hanya saja di tingkat pertama ini kita mencoba hanya untuk melihat bahwa persyaratan tersebut ada. Untuk itu, diharapkan semua tahapan yang dilaksanakan menjelang pemilu 2024 mendatang dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tertib sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari Sampit, Kebupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, Ainews, melaporkan.